Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Tampil di depan Presiden Jokowi, Foyimah tetap pecicilan. Foyimah terlibat dalam lakon Satyameh Fajayate yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan untuk merayakan hut Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri yang ke-71. Pertunjukan teater itu diselenggarakan di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, selasa 23 Januari. Berperan sebagai Putri Raja, Foyimah tampil bersama sejumlah seniman lain, seperti Sujiwotejo dan Hapi Salma. Pertunjukan itu pun disaksikan oleh Presiden RI ke-7, Jokowi Dodo atau Jokowi. Meskipun berperan sebagai Putri Raja, Foyimah tetap tampil seperti biasa yang penuh canda. Gerak-geriknya di panggung selalu mengundang tawa penonton. Saat melantunkan lagu, suaranya ringnan merdunya pun menggema di seluruh ruangan. Berbeda dengan Foyimah, Hapi Salma yang memerankan karakter permaisuri atau ibunda Foyimah tampil kalem dan bersahaja. Ia tak peduli ketika karakter lain sibuk dengan canda tawa mereka. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan Satyame Fajayate adalah semboyan dalam bahasa sanskerta yang artinya hanya kebenaran yang berjaya. Dibalut dengan lawakan jenaka, teater kebangsaan pimpinan Butet Kertarajasa itu, menurut Hasto, senada dengan keyakinan Megawati Soekarno Putri dalam menjalani kehidupan negara dan partai. Lawakan yang disajikan dalam pertunjukan lakon Satyame Fajayate juga lekat dengan pesan-pesan kebangsaan, seperti persatuan dan anti-korupsi. Pertunjukan tersebut merupakan satu dari rangkaian acara perayaan Hut Megawati Soekarno Putri. Kata Hasto, perayaan tersebut juga meliputi pameran kiprah dan perjalanan Putri Sulung Bung Karno ini di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan. Terima kasih.